2 Kejutan Gembira, Positif Cair, Sabtu Berkah 18 Mei 2024 Update Bansos Yang Cair hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahvi Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua, semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin, yarobal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai 2 Kejutan Gembira, Positif Cair, Sabtu Berkah 18 Mei 2024 Update Bansos Yang Cair hari ini Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel Kahvi Vlog 7 dengan cara Like, Comment, dan Subscribe channel Kahvi Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Namun go langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait 2 Kejutan Gembira, Positif Cair, Sabtu Berkah 18 Mei 2024 Update Bansos Yang Cair hari ini Nah teman-teman semua kabar bahagia ya untuk hari ini ya Untuk penyaluran bantuan sosial sembako tahap keempat alokasi bulan April Sudah semakin merata ya pencairannya di bulan Mei tahun 2024 ini ya Dan Alhamdulillahnya lagi di daerah Rini ya di Jember Jawa Timur Untuk undangan dari kantor desa ya ini ya teman-teman semua Alhamdulillah sudah mulai tersalurkan ya di desa Rini ya teman-teman semua Dan Alhamdulillah pencaranya dilakukan kembali ya Jadi tidak sampai akhir Mei tahun 2024 untuk bantuan sosial Sembako tahap keempat untuk alokasi bulan April ini sudah disalurkan ya di daerah Rini ya Nah jadi ini adalah salah satu undangan milik warga ya teman-teman semua Yang Rini foto dan Alhamdulillah sudah cair ya Pengambilannya nanti pada tanggal 18 Mei tahun 2024 Nah yang kedua untuk pencairannya bantuan sosial hari ini Bantuan sosial PKH validasi by system dan juga BPNT validasi by system ya teman-teman semua Terus berlanjut ya kemungkinan hingga akhir Mei tahun 2024 ini ya Dan kemungkinan juga setelah selesainya tersalurnya pencairan PKH validasi by system disertai BPNT validasi by system Di sesuai pencairan PKH tahap ketiga alokasi bulan Mei hingga Juni dan juga BPNT tahap keempat alokasi bulan Mei tahun 2024 tentunya ya Jadi insya Allah untuk pencairan kedua bantuan sosial reguler itu akan segera disalurkan ya teman-teman semua Ya semoga saja kalau tidak ada kendala dan kejutan ya teman-teman semua Pada tanggal 20 Mei tahun 2024 Tepatnya di hari Senin siapa tahu untuk pencairan dua bantuan sosial reguler ini Yang selalu teman-teman tunggu semua insya Allah dicairkan ya Dan semoga saja untuk PKH tahap ketiga ini di aplikasi 6NG segera muncul kembali ya teman-teman semua Doanya pasti ya dilancarkan dan segera dicairkan Nah jadi itulah teman-teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata dan keramaian Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!